bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar bapak teman teman semua semoga selalu sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita keberkahan yang mana pun kita berada oke teman teman kita lanjut konten maaf nih lama gak update teman teman kemarin update nya di short dan di status whatsapp teman teman kodarullah ada aja yang dikerjain ya bulan ramadhan lebih padat ya padahal hitungannya kan gak makan dan gak minum tapi malah agendanya lebih padat ini kita update yang masih tersedia teman teman mungkin belum ada stock baru belum ada barang masuk baru cuman yang masih ada di reupload atau di update lagi kali aja teman teman ada yang berminat sama barang barang yang tersedia di arena pisau kita mulai teman teman pertama ada ini tas dari bangoni ya ini tas sahal buat bawa golok dan pisau ini isi 4 ya isi 4 itu bukan sama isinya teman teman ini juga tasnya doang isinya itu pakai pisau sendiri ya teman teman ya kemarin ada nanya bang itu isi 4 sekian harganya iya tapi gak sama isinya kadang ada orang yang gagal paham ya teman teman ya jadi mungkin nontonnya gak sampai habis atau emang apa ya emang ngeluktinya lama aja ini isinya 4 teman 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 bisa diisi sama golok bisa terus apa namanya pakai stick sharpening 1 coba kita ambil stick sharpening misal udah ini teman teman terus ini bisa selesai sama stropping misal ya teman teman ya ini atau golok 2 ya teman teman ini masih ada 2 lagi yang kosong ya terus diseletingan seperti ini teman teman ini golok panjang 30 cm ya masih masuk kesini teman teman ya ya ini tas hal ini simple banget teman teman kalau yang motongnya gak perlu keperluan banyak mungkin bisa pakai yang kayak gini cuman kalau yang butuhnya agak banyak bisa pakai yang agak gede teman teman ya ya ini ada yang agak besar ya ini kuat nih teman teman ini saya juga pakai model kayak gini ini awet banget ya setahun lebih masih kuat teman teman dibandingin tas tas yang modelnya yang biasa tuh yang apa yang saya ada sih belakang tuh cuman udah pada putus sih teman teman ya kalau dipakai tiap hari ya kan tiap hari bawa pisau dari rumah sini ke rumah pegging ya teman 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 ya tempat rumah asa ya mungkin kalau teman teman yang udah pernah asa disini tau ya disitu emang buat bungkus bungkus teman 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 type ini nanti harganya dicatumin teman 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 disini ini tas premium ya bagus bahannya dan simple banget gitu teman 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 ini bikinannya Bang Oni Ucil eee sahel silahkan teman teman yang minat langsung di whatsapp aja oke kita lanjut teman teman ini yang tadi saya masukin ke tas ya ini nikolson teman 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 ya ini nikolson bentuknya betawi ya dagangnya jengkolan eee ya kita lepul dikit ada minyak ya teman teman ya oke ini dia punya panjang bila di 33 cm teman kurang lebih ketebalannya kurang lebih di 6 ya di 6 mm di 6 mm agak berat karena tebal goloknya speknya sembelian sepertinya kita coba cek tajaman ya sudah cukup tajam teman teman memang ini masih bawaan dari pandenya belum diasa ulang tapi ini udah full flat teman teman speknya jadi udah flat ya eee dibikin pin 2 teman teman ya dengan eee duralium disini tep silahkan kadang minat nikolson model betawi teman teman ya ini kikir nikolson eee agak jarang ya eee barangnya eee dan dia transparan maksudnya jujur ya disini karena masih ada tulisan nikolsonnya tuh nikolson disini tulisannya flat bastard gitu ya ya emang beneran dari swedia teman 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 ya tep ini yang pertama kedua ada ini yang baja bearing teman teman ini tulisannya bearing dari pandenya kita coba lap dulu ini bearing modelnya pala lindung ya teman teman ya ya ini dia punya panjang di 30,5 cm teman teman ketebalannya kurang lebih di 5 mm ya bearing ya teman 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 ya pinnya 2 silahkan kalau udah yang minat cukup cukup berat ini goloknya bebannya ya seperti ini teman teman modelnya kepala lindung ya ya ini ada pin 2 seperti ini teman teman ya golok tradisional dari chiwi day teman teman berikutnya ada yang terjangkau ini spek bagi bagi ya ini ada HSS tebalnya sekitar 2 mm teman 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 2 mm ya ini tapi ini udah di sepulang atau udah di apa ya namanya dikerasin ya teman teman jadinya gak fleksi atau gak elastis dikeras dia ya ini dikasih minyak sama ininya padanya ya HSS teman teman seperti ini ya cukup ngering ya udah dikerasin soalnya dia ya dia punya panjang bila di 28,5 cm teman teman hampir 29 cm ya modelnya bullnose teman teman ini udah tajem tajem insya Allah tajemnya seperti itu ya udah tajemnya udah lumayan enak teman teman ya ya ini spek bagi bagi nih spek pinjem pinjem ya tapi modelnya tetep keren sih pinnya 1 teman teman ya ini dengan sarungnya jati teman teman kayu jati seperti ini harganya terjangkau nanti dicantumin disini silahkan kalau ada minat teman teman langsung di whatsapp aja berikutnya teman teman ada ini Lmax kemarin nih saya kira udah habis ternyata masih ada di lemari ya gitu ya kalau punya lemari banyak ya ini Lmax kemarin dapetnya lelang ini dari Pak Alwi waktu itu dapetnya Pak Alwi beli bajunya sama Pak Jo ya jadi sanatnya jelas insya Allah Pak Jo bahan bila memang spesialis bahan-bahan baja-baja premium biasanya ada Lmax dan lain-lain sih gak cuman premium sih kadang juga ada apa namanya ya banyak lah Pak Jo jual bahan ya ini panjangnya 27,5 cm teman teman ya ketebalannya ketebalannya kurang lebih di 3mm ya ini dia finishingnya kebawah ya atau BG ya finishingnya BG teman teman ya seperti ini gagangnya tanduk teman teman ada pinnya disini ada Duralio dikasih mosaik ya variasi pinnya disini teman ya ya tasik teman teman ini bikinannya tajamnya seperti ini teman teman ya Lmax ya ini gak ada namanya atau gak dinamain ya teman teman sengaja dibikin polos aja insya Allah ini beneran Lmax ya teman teman ya jadi insya Allah jelas anaknya bisa dipertanggung jawabkan cuman ini memang mau dikeluarin aja jadi harganya dimurahin teman teman ini kayunya bur ini dulu dapetnya sekitar di 1,275 hampir 1,3 juta ya ini dijual rugi teman teman ya dijual 1 juta rupiah aja asal laku aja teman teman ya kadang dagang gak mesti untung ya yang penting laku ya bodo amat oke teman teman lanjut teman teman ini ada titip jual dari Ustadz Zaid Abdurrahman ini N695 second harganya kemarinan 600 dari bapaknya dari saatnya terus di titip jual 600 kan dengan jasa ya tapi ini turun jadi 550 ya ya ini golok N695 seperti itu teman teman tradisional ya CWD modalnya Betawian panjangnya di 30,5 cm teman teman ya ya tajamannya seperti ini ini masih cukup baik ketajamannya ini gak tau udah pernah dipakai atau belum lupa teman teman ya kalau gak salah belinya pasti dulu kurban tahun lalu teman teman N695 dari CWD titip jual ini teman teman ya titip jual jadinya 6,5 ya dengan titip jualnya berikutnya teman teman ada titip jual yang turun harga lagi ini ada di N695 kemarin 800 ribu nih kemarin kan 900 kalau gak salah turun jadi 600 deh berarti jadi di 700 ribu rupiah ini gegang tanduk teman teman kayunya bur ya bur amboina sepertinya cukup cakep teman teman ya ya seperti ini dia finishingnya mirror ya ini sepertinya tasik teman teman garapannya ya tajamnya seperti ini ya sepertinya masih bisa dinaikkan lagi ketajamannya ini udah full flat spek bilanya udah tipis ketebalannya kurang lebih 3 mm ya panjang bila 30 lb lebar bila 3,5 cm tebal 3 N695 silahkan teman teman kalau ada yang minat langsung di whatsapp nama ap dan alamat jangan lupa pembayarannya via transfer teman teman ya gak bisa kredifu COD Shopee Tokopedia dan lain-lain gak ada kenapa bang gak ada pokoknya repot jadi mereka tuh banyak ini potongan kebanyakan potongannya kayak Shopee udah 11% sekarang misal golok harga 1 juta untung 100 potongan 100 ya jadi gak ada untungnya jadi gak ada untungnya nih kasih tau aja kenapa di marketplace mahal-mahal itu salah satunya itu biaya potongannya tinggi banget luar biasa ya berikutnya ini ada pisau sesetis satu bila ya pisau seset model garpu masih diplastikin kita buka ini bahannya willis gen 2 dari ciwi panjangnya 18 cm ini garpu 7 atau garpu 7 ini 18 cm tapi modelnya laki ini kwe bukan ori kwe ini bikinan lokal tajamnya seperti itu teman-teman ini kayaknya kalau diasa ulang bisa buat sembelian kambing tapi ini speknya ini dengan sarung kulit asli sarung kulitnya kalau beli sendiri ini 100 ribuan tapi ini entah gimana cara hitung-hitungannya saya bingung kalau pandai-pandai lokal ini 100 ribu sarung kulit asli dengan baja willis gen 2 sudah tajam insyaallah daripada bikin sendiri susah berikutnya ini ada isel 24 12 10 kita lanjut panjang aja ini ada isel 24 pom cukup rapi dia kenapa rapi karena memang diketak kalau misalnya kayu itu kadang suka kurang presisi 24 cm Saudi ada logo Arab disitu ya harganya 550 tajamnya seperti ini cukup tajam dia bawaannya temennya ngasanya juga cukup mudah tidak begitu repot karena ada bevel tinggal diikutin aja tinggal dihalusin 24 cm ketebalannya 2,7 mm kalau misalnya nggak lukur kelihatannya kayak 3 mili berikutnya ada pisau kecil ini ada isel kecil isel buah teman isel buah tapi orang-orang buat sembelian kambing ada yang sembelis sapi juga yang ngaur tajamnya cukup bagus dan cukup awet tajamnya nggak kalah sama garpu yang premium saya udah bandingin apple to apple silahkan teman kalau udah minat isel buah tapi bisa buat daging bisa buat nyeset buat bonding dan lain-lain berikutnya ada isel dapur ini ada logo toko Arabnya gagangnya plastik merah ini juga speknya sebenarnya buat dapur tapi orang Indonesia kadang buat sapi buat kambing tajamnya seperti ini sudah cukup tajam isel dapur ini panjangnya 15 cm yang tadi guning panjangnya 10 cm lupa dikasih tau silahkan kalau ada yang minat isel dapur 15 cm lanjut teman ada pisau saya set ini yang dari lokal ini lokal modelnya lengkung ini kita lap dulu kotor ada karatnya ada banyak pisau lokal ini udah menjelang idul kurban jadinya saya stoknya agak lumayan banyak udah mulai rame penjualan pisau udah mulai meningkat menjelang idul kurban ini bentar lagi idul fitri gak lama lagi mau potong sapi ini bisa saya set seperti ini modelnya lengkung buat nyeset kulit dia full tang sampai belakang bahannya HSS tajamnya kayak gini tajam mantap tidak diragukan lagi ketebalannya kurang lebih 3 mm kayunya sono keling seperti ini modelnya dia lengkung buat nyeset kulit atau yang lain kebutuhan yang lain silahkan kalau udah minat di whatsapp di screenshot cekrek nama dan alamat berikutnya ini ada willis di 18 cm willis willis 18 cm ini speknya sebenarnya saya set tapi kadang buat sembelian kambing karena 18 cm buat sapi juga bisa tajamnya seperti itu willis 18 cm berikutnya ini ada victorinox bulos 25 cm logo lama ini masih di 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 lakban di itu nempelkan dia stikerin kita buka stikernya dulu 25 cm ini logo lama kenapa logo lama karena disini gak ada tulisan plus victorinox nya dan ini gak ada logo payung kalau ada payung lebih lama lagi teman teman ya 25 tebalnya 3 ya ganteng ya rapih teman teman victorinox gagang kayu rosewood ya seperti ini silahkan kalau ada yang mau mumpung ada mumpung murah tajamnya seperti itu logo lawas ya 25 cm bulos nih buat sembelian dorong bisa tarik juga bisa 25 cm tapi emang lebih enaknya 20 cm kalau buat tarik oke ini 14 menit oke gitu aja lah udah lama 14 menit takutnya kelamaan ya biar waktunya bisa buat yang lain ya ramadhan ya diisi dengan ibadah-ibadah ya dengan banyak ya ibadah yang bisa dilakukan di bulan ramadhan jangan cuma puasa menahan lapar dan haus karena ini waktu-waktu yang sangat bagus sekali untuk melakukan ketaatan dan amal soleh kita jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barakatuhu vingung selamat menikmati terima kasih